Pemirsa, berhati-hatilah Anda para orang tua ketika anak Anda membeli jajanan sembarangan. Di Kabupaten Lombok Tengah, puluhan siswa dilarikan ke rumah sakit karena keracunan diduga setelah memakan gorengan. Sekitar 36 siswa Madrasa Ibtidaya Al-Ma'rif dan SMP Al-Isbah dilarikan ke Puskesmas Mangku, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Parat. Mereka keracunan diduga karena mengkonsumsi gorengan saat jam istirahat di sekolah mereka. Hanya 15 menit setelah memakan tempe saus sambal itu, para siswa langsung merasakan gejala mual, muntah dan pusing. Mereka kemudian dibawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Gorengan tempe, ada tuh di sana. Dia itu, dia itu, dia itu. Oh, 32. Sebanyak 12 siswa yang mengalami gejala ringan dan sudah diizinkan pulang. Sementara itu, guna penyelidikan lebih lanjut. Pihak Polsek Praya Barat sudah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, Ainews melaporkan.